Satlantas Polres Tanjau Barat Rabu Pagi mengkelar operasi zebra di Jalan Patudas, Kota Kuala Tungkal. Operasi zebra ini akan dikelar hingga 14 hari ke depan. Beginilah suasana operasi zebra yang dikelar Satlantas Polres Tanjau Barat. Terlihat anggota Satlantas Polres Tanjau Barat melakukan patroli hunting, guna mengejar sasaran kendaraan yang dianggap pelanggar. Kesatlantas Polres Tanjau Barat AKP Rita Purnama Sari menyebut bahwa operasi zebra ini akan dikelar hingga 14 hari ke depan atau hingga 27 Oktober mendatang. Pada operasi zebra tersebut, terdapat beberapa sasaran yang dianggap kerap terledak bagi pasyarakat. Salah satunya ketika menggunakan kendaraan roda dua, tidak menggunakan halo. Zebra digelar dari tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober. Ada pun titik berat target operasi adalah untuk minggu pertama kami masih pre-entip-preventif untuk penindakan pelanggaran baik berupa tilang maupun teguran masih 25 persen. Sementara untuk minggu kedua nanti untuk penindakan penanggaran adalah 50 persen. Bisa dilihat hari ini kami melaksanakan patroli hunting, Pak. Hunting di tempat-tempat rawan pelanggaran rawan lintas. Sudah bisa-saksikan kalau banyak masyarakat yang terjaring menggunakan kendaraan, tapi tidak menggunakan helm sesuai ketentuan. Betul-betul apa nih bu pelanggaran kasat mata yang kita lihat tadi? Nah, untuk hari ini pelanggaran kasat mata yang pasti tidak menggunakan helm, kemudian anak-anak di bawah umur menggunakan kendaraan dan tidak mempunyai swadisi menggunakan. Berarti ini bakal 14 hari ke depan, Bu ya? Ya, 14 hari ke depan akan kami tinggalkan. Bahkan untuk minggu kedua, untuk penindakan pelanggaran baik berupa tilang maupun teguran akan kami tinggalkan menjadi 50 persen. Lebih lanjut AKP Rita berharap kepada masyarakat Tanjap Barat untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!